Intro Anda kembali menyaksikan di Jawa Tengah, saya Muhammad Zolehin. Pesona wisata Jawa Tengah selalu menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung. Mengangkut ribuan turis, kapal pesiar MS Volendam bersandar di pelabuhan Tanjung Mas Marang. Tak hanya para turis, kesempatan ini pun juga digunakan para kru kapal asal Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya. Saya akan mengajak Anda melihat kemewahan kapal pesiar yang berlayar dari Singapura ini. Rancang gerakan para penari langsung menyambut kedatangan para wisatawan mancanegara di Pelabuhan Terminal Penumpang Tanjung Mas Marang. Kapal pesiar MS Volendam yang mengangkut ribuan wisatawan dan ratusan kru kapal ini berlayar dari Singapura dan bersandar di Semarang minggu pagi. Para turis mancanegara ini singgah untuk menikmati destinasi wisata favorit yang ada di Jawa Tengah seperti kawasan Kota Lama dan Candi Borobudur. Sambutan baik warga lokal pun beri kesan tersendiri, terlebih bagi mereka yang baru pertama kali datang ke kota Semarang. Setengah hari bersandar di Dermaga, kehadiran kapal pesiar Volendam tak dilewatkan begitu saja. Banyak anggota keluarga kru kapal asal Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang pelesir gratis dan bertemu sana keluarganya. Begitu juga Yanti. Jauh datang dari Bali, ia sengaja temui sang menantu yang bekerja sebagai anak buah kapal. Bersama keluarga, reuni kecil pun dilakukan di atas kapal mewah. Yang tidak pernah terimpikan buat saya untuk datang ke sini. Akhirnya saya bisa datang ke sini dan bisa berkunjung, bisa menikmati fasilitas yang sangat-sangat banyak di sini. Ada tempat untuk game, untuk olahraga juga, ada spa, ada untuk swimming. Menjadi penumpang di kapal mewah memang akan dimanjakan dengan ragam fasilitas lengkap. Mulai dari restoran, anjungan games, spa, olahraga, hingga arena santai ala Hotel Bintang 5. Jika sebagian wisatawan keluar dermaga menuju ke sejumlah tempat wisata, sebagian lagi memilih tetap tinggal di dek kapal. Dan spot restoran inilah yang paling banyak diminati para turis untuk bersantai sambil menikmati makan siang. Salah satu spot yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang turis ataupun visitor seperti saya sekarang ini adalah spot restoran. Nah, di sini ada lima outlet yang menikmati puluhan aneka citarasa masakan dari Asia hingga barat. Nah, saya harus mencobanya satu-satu. Sebelum tiba di Semarang, kapal pesiar ini juga sempat singgah di Tanjung Priok, Jakarta dan dijadwalkan akan sandar di Tanjung Perang, Surabaya hari ini. Muhammad Solihin melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!